Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokah Kita bertemu Semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya robbal alamin Sobat M7 semuanya Kali ini video tentang rumah yang memanjang Ukuran lebar depannya Itu cuma 3,8 Sedangkan posisi ke belakangnya ini Adalah 18 meter Jadi 3,8 Gak ada 4 meter Kali 18 meter Praktis ini nanti Desainnya adalah memanjang Ke belakang Kayak ular Kayak kereta Kondisi denahnya adalah ini Di sini adalah teras Yang berguna untuk parkir motor Ini teras Yang untuk masuk ke ruang tamu Ruang keluarga Di sini ada halaman Taman sedikit Ruang serbaguna Kemudian 2 kamar Masuk ke sini Kemudian di sini ada meja serbaguna Bisa untuk terika mungkin Atau untuk kerja Area sini nanti adalah Sirkulasi udara dan cahaya Tembus ke atap Di sini adalah ruang makannya Ada 2 meja saling berhadapan Kayak di kafe-kafe kecil Kemudian di sini adalah dapurnya Di sini kulkas Di sini mesin cuci Di sini kamar mandinya Walaupun tanahnya 3,8 Tetapi dengan pengaturan Sirkulasi udara dan cahaya yang tepat Maka tiap-tiap ruangan Dalam rumah ini Tetap mendapatkan pencahayaan Posisi kanan, kiri, dan belakang Nanti berlimpet sudah Dengan temboknya tetangga Pada bagian depan Atapnya adalah seperti ini Atap pelana Tetapi tidak simetris Kanan dan kirinya tidak sama Itu malah membuat Jadi kesannya dinamis Selanjutnya atapnya Terbagi menjadi 2 bagian Yang belakang Pelana besar Dengan pelana lebih pendek Teras dekcor Menjadi atapnya teras Terasnya Posisinya miring seperti itu Agar atraktif Selanjutnya Disini adalah taman sedikit Disini adalah teras Disini bisa untuk parkir 2 motor Inilah pintu samping Inilah pintu utama Di atas ini ada kaca Untuk memasukkan cahaya Ini juga ada kaca Untuk memasukkan cahaya Dengan keterbatasan lahan Di perkotaan yang Pewadat penduduk Maka 3,8 ini Bukan menjadi masalah Untuk menjadi rumah idaman Yang sehat Coba teman-teman Semuanya Seperti biasanya Sebelumnya Saya buka dulu Belakang saya buka Samping juga Saya buka Pada bagian samping ini Nantipun akan tertutup rapat Jadi itu adalah Pada bagian ini Nanti untuk sirkulasi udara 2 kamar ini Nanti akan tembus ke atas Sehingga pencahayaannya ada Nah maksudnya seperti ini Ini adalah jendela kamar Disini juga jendela kamar Kemudian disini Masuk kesana Ada pintu geser Itu adalah ruang makan Nah ini mendapatkan penyinaran Dari atas ini Disini pun kaca bening besar Untuk memasukkan cahaya Ke ruang makan Seperti inilah Tanpa atasnya Cahaya bisa langsung Masuk ke area Bawah taman sana Udaranya dapat dari sini Disini ada Besi ram-raman Ataupun besi pengaman Nah inilah Rongga-rongga Yang sudah ada Besi pengamannya Kemudian pada bagian sini Adalah talang Talang yang merupakan Sambungan Dari dua Atap pelana ini Jadi disini ada Talang cor dalam Disini adalah Untuk sirkulasi udaranya Dapat dari sini Selanjutnya area belakang Untuk jemuran Jemuran mendapatkan penyinaran Dari atap transparan ini Di bawah sana Nanti juga ada Talang cor dalamnya Disini adalah Bukaan jeruji Yang menjadi pengaman Bisa untuk sirkulasi udara Sebaiknya disini Dibuat seperti pintu Sehingga kalau ada perbaikan Tandon Bisa langsung naik Seperti ini Pencahayaan Disini langsung Sampai atas sana Sehingga dengan kondisi ini Area jemuran juga terang Area taman tengah ini Juga terang Nah sobat M7 semuanya Sekarang kondisi Temboknya Sudah saya tutup full Kalau sudah saya tutup full Maka ya seperti ini Walaupun sini Sudah tertutup tembok Tapi kita lihat simulasinya Bahwa sinar matahari Bisa sampai bawah sana Kemudian area jemuran Juga tetap mendapatkan penyinaran Untuk yang sini Disini juga ada Lubang-lubang Untuk ventilasi Nah sobat M7 semuanya Demikianlah review saya Pada video kali ini Semoga video kali ini Bisa bermanfaat Dan barokat Terima kasih atas segala perhatian Mohon bapak Tersengah kekurangan Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!